Guys, kita udah sampai, udah sampai tujuan Sekarang gue mau masuk ke bank dulu Pengen benerin tekening gue, karena tekening gue keblokir Sekalian kita bakalan jalan-jalan santai Lihat-lihat gedung pencakaan langit di kota Jakarta, oke? Ini gedungnya, udah ada Gue tinggal masuk aja Di belakang gue videonya gedung semua Gue hubung disini tuh no camera, guys Jadi gue gak bisa ngeblok sepedalem Paling cuma di luar-luar Ini ada restoran Vietnam Jadi, gue bakalan masuk dulu ke dalam Selesai kita ngurus ATM HSBC gue Kita bakalan ngeblok jalan-jalan di kota Jakarta, oke? Guys Oke guys, sekarang gue udah selesai Benerin ATM gue yang keblokir Sekarang kita bakalan jalan-jalan santai Melihat gedung-gedung pencakaan langit di kota Jakarta Oke Miras Kalau kita mau nyebrangkes Kita tinggal pecah bel yang ini Kita tinggal nyebrang kesitu Kalau mau dipecet Gak bakalan Ini guys gak bakalan nyala Macet Udah mulai macet Gue melihat nuasa-nuasa Eropa guys Tuh gedung ini Itu arsiteknya kayak nuasa-nuasa Eropa gitu guys Lumayan keren Ini halte buswaynya lumayan modern Cuma jadi bakar Tarapan pendemo waktu itu Disini tuh gedung semua guys Paling tanaman-tanaman kayak di pinggir-pinggir jalan Dan itu dikit doang Ini tuh sebenarnya kayaknya hotel deh guys Bukan gedungan Oke Sampai jumpa Ini masih ada konstruksi Jadi masih ada pejak Ada perbaikan guys Ini buat pejalan kakinya Ini sebenarnya jalan-jalan santai doang ya guys Kita lihat-lihat dari dekat Situasi kota Jakarta di daerah Sudirman Kita sekarang udah mau sampai Tapi masih lumayan sih Kalau mau ke stasiun Kita sedikit lagi sampai stasiun guys Kita bakalan letak di stasiun juga Sekarang kalau mau nyebranggup Ini kawasan Sudirman itu emang kawasan yang Macetnya lumayan sih Lumayan padat banget kalau sore Ini buat orang-orang yang sewa sepeda Guys Ini emartis dia Budi Astra Ini tidak Oke kita nyebrang guys gue ditawarkan kopi sama mereka tapi gue lagi nggak harus jadi gua enggak beli kopi Oke kita lanjut lagi gue udah lumayan berkeringet jalan dari tadi tapi nggak papa kita bakalan lihat keseruan gedung-gedung pecahkan langit di kota Jakarta lanjut ini MRT guys jadi kebawahnya itu MRT kalau gue sendiri sih nggak pernah naik MRT jadi gue nggak tahu kondisi MRT itu kayak mana Bang pakai ples bisa nggak Bang pakai ples Iya bisa oke makasih apa hari ini kita bakalan cobain MRT kayak mana keseruannya dan go anywhere stay good jadi pas gua nanya kata-kata ini bisa pakai ples kita lihat di bawahnya ya jujur sih gua nggak pernah naik MRT desa awal ini ya ngorak banget ya tapi emang beneran nggak pernah naik MRT jadi oke baru pertama kali naik MRT kita ke bawah ini bawah kata-kata tanah guys dan lumayan panjang situasinya ini pertama kali naik MRT guys kayak mana juga seruannya ngorak banget ya oke don't go anywhere stay it on enggak bang 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 bisa pakai plesnya bang bisa pakai ples-ples emangnya oke makasih apa ya sekarang udah stasiun MRT hmm kayak gini toh kondisinya di bawah ini nama stasiun apa sih stasiun setiap budi setiap budi Astra bukannya disitu juga sama ya yang depannya bedungan miliar bedungan miliar ini di stasiun Budi setiap budi Astra yang sebelah sana karena Pak itu di atas BNI di atas BNI Oh maksudnya di sini kan tinggal masker sama saja Oke makasih Kak guys kita masukkan tep oh seharusnya kita masuk ke bawah sana live-nya ini naik guys jadi guys gue itu naik stasiun setiap budi Astra oke gini guys kok kayak serem gitu sih mana sepi banget lagi sekarang kita udah di di sini station Budi Astra masuk ke tutup Kak kalau mau ke Hai gimana sebelah sini Oh makasih ya ini setiap berapa menit sekali sih 10 menitan jaraknya sih 5 menit oke oke thank you ya pakai guys gua mutusin buat ke arah bundaran Hai gimana sih rasanya naik MRT itu penasaran tempat gue bela-belain buat masuk ke MRT tapi terus terang sih guys ini serem banget istilahnya kayak sepi gitu ya mungkin karena siang hari jadi Guys udah begitu rame tapi mungkin kalau pulang kerja kayaknya bakalan sibuk ini siang hari jadi вик beteknya kayak Hai gwa dengan gitu sampai ini bapak an supku sama itu petugasnya udah itu doang tadi guys bakalan buka kalau MRT nya baru datang tadi masih ketutup 27th ini kereta yang bakalan kita наших ini brok Dolan-Kotew kebun era nai aku excited ini dia, ini dia uh, sepi ya guys, ternyata sepi, this is my first time jadi kayak bingung sendiri gitu, padahal rasanya tuh sama kayaknya kereta tapi kalo kereta kan bedanya tepat duduknya ini berhubung cahaya jarak tempat duduknya bukan plastik guys kalo kereta itu busa tapi kawainnya plastik selamat datang para penumpang kereta ini menuju stasiun terakhir undanan hari undanan hari tidak nyamanan yang ditimbulkan to all passengers in order to prevent the spread of COVID-19 all passengers are invited to speak in one way but to waste communication between passengers or by phone we apologize for any inconvenience so jadi kita itu dilarang ngomong langsung atau ngomong via telepon karena itu bakalan ada indikasi buat penyebaran COVID guys jadi kita tuh selama di transportasi publik gak boleh yang namanya ngobrol langsung atau ngobrol melalui telepon kayak teleponin di transportasi umum itu kita dilarang jadi gak boleh menurut aku sih nyaman banget ya soalnya lebih sepi disini lebih terasa dingin banget lebih nyaman aja sih hasilitasnya benar-benar dan benar-benar peningkatan disini aja kali ya oke kita sekarang masih di halte bundaran AI guys jadi MRT nya itu sepi banget jadi kayaknya rempahan gitu loh di bangku-bangkunya gue pengen kedepanan gue pengen balik ke stasiun setiap budi BNI biar gue lebih gampang karena disitu akses kereta akses busway nya lebih gampang sih guys kita dulu kesini aja ya kita ambil 4 lembar buat jajan ini ada Indomaret point oke kita masuk Indomaret point udah lagi? itu aja 9 iya makasih kak kita udah sampai di stasiun duku atas BNI akhirnya kita udah sampai con mulai One two two uh one two Terima kasih telah menonton!